Air merupakan kehidupan. Tidak heran para ahli dan peneliti mendeteksi tanda adanya kehidupan di planet-planet luar lewat ketersediaan atau keberadaan air di planet itu. Tapi, tahukah kamu berapa cadangan air kita saat ini yang dapat menunjang kehidupan di bumi? Menurut sebuah penelitian Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS, 72 persen bagian bumi ditutupi air, akan tetapi 97 persennya adalah air asin yang tidak dapat diminum. Dari hasil studi itu juga menghitung setidaknya jumlah air di dunia sekarang ini, Laut yang membuat air membentang sejauh 20.000 km dengan kedalaman rata-rata lebih dari 3,2 km. Jika semua air di dunia dituangkan ke Amerika Serikat, kamu harus membuat lubang sedalam 145 km untuk bisa menampungnya. Untuk informasi, luas Amerika Serikat kurang lebih 9,37 km persegi, dan luas daratan mencapai 9,14 km persegi. Sementara Indonesia, mencapai 7,8 juta km persegi, dan luas daratannya 1,9 juta km persegi. Inilah fakta-fakta soal air di bumi. Pertama, sebanyak 70 persen air tawar membeku menjadi es. Kedua, jumlah air tawar di bumi yang bisa diakses dengan mudah hanya kurang dari 1 persen. Ketiga, negara yang memiliki lebih dari 50 persen cadangan air tawar dunia di antaranya Indonesia, China, Brasil, Kolombia, Rusia, dan Kanada. Keempat, sepertiga dari populasi di bumi tinggal di negara kekurangan air. Para peneliti juga menjelaskan bahwa lebih banyak air tawar yang tersimpan di dalam tanah daripada yang ada di permukaan bumi. Sebagian air yang mengalir di sungai berasal dari rembesan air dalam tanah ke dasar sungai. Air dari hujan terus-menerus meresap ke dalam tanah untuk mengisi akuliver. Pada saat itu juga, air di dalam tanah terus-menerus mengisi sungai melalui rembesan. Meski demikian, banyak negara saat ini mengalami krisis air bersih, termasuk air tanah. Eksploitasi air tanah yang berlebihan juga membuat bencana lain, seperti longsor dan amblasnya permukaan tanah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!